Intro Baik sodara terima kasih anda masih bersama kami dalam kompas Jember Sepekan Sodara informasi narapidana teroris dibebaskan akan mengawali sejumlah informasi seputar peristiwa yang terjadi di tapal kuda dan kami kemas dalam kila sepekan Arief Susanto, narapidana kasus terorisme asal Tanah Luntoposo, Surafsi Tengah akhirnya bebas setelah mendekam di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kota Probolinggo, Jawa Timur pada 24 Juni 2018 Arief yang merupakan terduga teroris jaringan Santoso, dipenjara selama 4 tahun dan bebas murni setelah masa hukumannya berakhir sejak 23 Juni 2018 Arief yang memiliki keahlian merakit bom, sebelumnya dipenjara di Mako Brimob Kelapa II Depok selama 2 tahun, kemudian dilimpahkan ke Lapas Probolinggo dan menjalani sisa hukuman 2 tahun Arief akan kembali ke masyarakat dan keluarganya dan berjanji tidak akan lagi bergabung dengan kelompok teroris Enam pelajar yang masih di bawah umur tak berkutik saat ditangkap polisi berpakaian premat Mereka ditangkap saat testar lem di Poskosis Kabling, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada 22 Juni 2018 Lem yang digunakan merupakan lem atau bahan berkat untuk bangunan lalu campur dengan sirup obat batu Zat adektif dalam kedua bahan ini dihirup secara bergantian hingga menyebabkan mabuk Polisi akan memanggil orang tua para pelajar ini agar lebih ketat lagi mengawasi anak-anaknya Warga Desa Bulu Rejo dan Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Terpaksa memanfaatkan fasilitas jembatan sederhana yang terbuat dari tali dan papan kayu sejak 10 tahun terakhir Masing-masing warga membayar 2.000 rupiah untuk setiap kali menyeberang sungai sepanjang 25 meter Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang layak untuk menghubungkan dua desa tersebut Agar aktivitas warga berjalan lebih lancar dan perekonomian tumbuh besar Banjir bandang menerjang ratusan rumah di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuruh Dan ratusan hektare sawah serta kawasan wisata di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada 22 Juni 2018 Dalam rekaman video, nampak warga panik berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri Banjir bandang terjadi akibat longsor di puncak Gunung Pendil Yang kemudian material longsor mengalir dan meluap di Sungai Badeng Korban banjir bandang keempat dusun Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Membutuhkan bantuan seragam sekolah, sepatu, dan alat tulis Karena peralatan sekolah mereka hilang dan rusak di terjang banjir yang terjadi pada 22 Juni 2018 Warga juga berharap kepada pemerintah untuk segera merubah bentuk jembatan Agar tidak menghambat arus sungai dan memicu banjir luapan Bencana banjir bandang bukan kali pertama terjadi Sebelumnya sudah sering terjadi dan mengancam keselamatan warga Yang tinggal di radius 400 meter sepanjang bantaran Sungai Badeng Tim Mitigasi Gerakan Tanah, PVMPG Kementerian ISDM mengkaji kemungkinan Adanya potensi banjir bandang susulan Sungai Badeng Yang berhulu di Gunung Pendil, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Dari hasil penelitian sementara ditemukan material longsoran retakan tanah dan tanah lapuk di Gunung Pendil Yang suatu waktu bisa longsor lagi dan memicu banjir bandang Pihak PVMPG pun menghimbau kepada pemerintah daerah dan warga Yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Badeng Untuk berhati-hati selama 10 hari ke depan mengingat curah hujan masih tinggi Terima kasih telah menonton!